Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana rupiah kembali melemah dan kembali diperdagangkan di atas level 15.500 per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan kamis yang tadi, rupiah melemah di 0,15% di level 15.529 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah sudah melemah di 0,06% di level 15.500 per dolar Amerika di perdagangan kamis pagi tadi. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan di Rabu kemarin di mana rupiah menguat di 0,06% di level 15.490 per dolar Amerika. Pelemahan rupiah terjadi di tengah sentimen globalnya negatif di antaranya kekhawatiran penurunan harga minyak di bawah 70 dolar Amerika per barrel, resiko resesi Amerika Serikat, ditambah outlook utang China dan perbankan yang diponis negatif oleh Moody's. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Apakah masih bertahan di atas level 15.500an, khususnya pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dapatan yang saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.537 rupiah, kemudian terhadap euro di 16.727 rupiah, monster link di 19.506 rupiah, dan terhadap yang Jepang di 106,23 rupiah. Jepang di 19.50 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 19.50 rupiah,